Di satu sisi Pemirsa, Gaikindo mencatat penjualan mobil secara domestik sepanjang tahun 2023 gagal mencapai target 1,05 juta unit. Penjualan mobil secara wholesale sepanjang tahun lalu mencapai 1 juta unit turun 4 persen dibandingkan dengan tahun 2022 dan penjualan secara retail turun 1,5 persen. Penjualan mobil secara domestik sepanjang tahun 2023 gagal mencapai target 1,05 juta unit. Gaikindo menyebut tidak tercapainya target penjualan disebabkan adanya perlambatan pasar otomotif pada paru ke-2 2023. Perlambatan ini pun ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan suku bunga bank Indonesia dan juga pertumbuhan perekonomian yang turut melambat. Merujuk data Gaikindo, penjualan mobil secara wholesale sepanjang tahun lalu mencapai 1 juta unit turun 4 persen dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 1,04 juta unit. Sementara penjualan secara retail sepanjang 2023 mencapai 998.059 unit turun 1,5 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 1,01 juta unit. Meski penjualan mobil sepanjang tahun mengalami perlambatan, Gaikindo mencatat penjualan mobil kategori wholesale pada Desember 2023 tumbuh 1,1 persen secara bulanan atau mencapai 85.284 unit. Penjualan secara retail juga telah tumbuh 8,2 persen secara bulanan atau mencapai 89.586 unit. Toyota masih menjadi pemimpin pasar mobil di Indonesia dengan capaian penjualan sepanjang 336.777 unit untuk kategori wholesale dan penjualan retail sepanjang 194.108 unit di akhir 2023. Dikuti Dehatsu, Honda, Suzuki, dan Mitsubishi Motors. Jakarta, Tim Liputan, Adik Ceng. Terima kasih telah menonton!